Baiknya kalau kita ajarkan entrepreneur dari taman kanak-kanak sampai universitas, itu kurang lebih 20 tahun. Sudah bisa mulai menjadi entrepreneur, tidak usah menunggu. Seperti beliau juga, beliau kira-kira juga mulai bekerja umur 23 tahun, 24 tahun. Bahkan Anda lihat di Amerika, ada orang 16 tahun sudah jadi entrepreneur. Nah, kita harapkan sekolah kita itu merubah sistem pelanjaran dari taman kanak-kanak sampai universitas. Tapi pada waktu mereka di universitas, mereka mungkin memulai untuk usaha sendiri. Itu susah sekali mengubah pola pikirnya, sudah menaun-naun kita. Itu memang sulit sekali. Menurutkan Ciputra, waktu kuliah umum saya pertama mungkin masih terheran-heran. Dosen juga mungkin terheran. Saya bilang kalau kalian bisa berusaha, tingkat kedua Anda tinggalkan sekolah. Mau mulai usaha sendiri. So, sini bukan Anda mencari diploma. Anda mencari ilmu dan kemampuan untuk hidup. Nah, itulah pola pikir itu yang harus diubah. Sekarang kan asalnya mencari diploma. Nge-diploma dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Belioti akan pernah pakai ijazah seumur hidup. Saya juga tidak pernah pakai.